Halo bro apa kabar semoga lu pada baik-baik aja ya gimana nih apakah udah coli eh anjing kenapa ya gue tuh gak toxic banget yo sorry bro sorry ya maaf dan btw juga sorry juga ya nih gue baru upload lagi MLD kenapa bang lu jarang upload karena ya gue abis orang abis-abisan bro dan akhirnya gue tuh komitik dua tapi turun lagi anjing komitik tiga gara-gara orang tolol dan di rank lu udah apa nih bro selama lu ngepuss sampe gak tidur tuh ya semoga aja gak di rank ijotai itu ya bro ya dan oke di MLD kali ini mengenal lebih dekat yaitu Sinatan ya bro ya ini tuh gak tahu request-an siapa anjir gue lupa yang di kolom komentar dua abad itu loh kalau gak salah pp-nya tuh emote batu kali ya udahlah gitu pokoknya lupa gue ini ada yang request pokoknya hero itu bro jadi tuh ini nih hape keseringan ngocok gitu ya kan dan oke btw aduh bro ini gue gak apa-apa ya ilustrasinya itu di custom soalnya HP itu suka nge-crash kalau sambil record jadi gak apa-apa ya dan disini oke gue juga mau warning dulu kalian info ini tuh gak terlalu penting ya ini info tuh cuma mau ngenal dekat ke hero-nya aja gitu bro oke dan oke di MLD kali ini gue bakalan bahas dari backstory-nya skill sama pasifnya spell emblem dan build-nya dan kontra hero-nya oke ga gue mulai bahas dari backstory-nya Land of Dawn akan terlahir kekehampaan dan akan kembali kekehampaan selama beberapa abad akhir segel yang menahan Lord of the Ebsi semakin melemah dan sementara itu retakan di Ebsi semakin membesar lantis mountain itu tidak dapat lagi menahan kerusakan Ebsi yang dasyat dan umat manusia terpaksa berpindah ke utara untuk bertahan hidup dengan ini Lord of the Ebsi telah bangkit sepenuhnya dan pasukan iblisnya telah mencapai tembok kota-kota monian umat manusia sudah mengerti bahwa kiamat itu sudah datang akan tetapi secercah cahaya kecil muncul dan memberikan perlindungan untuk monian semua orang melihat ke arah langit mencari sumber cahaya suci ini mereka kemudian menyadari ini adalah tanda bahwa Lord of the light juga bangkit kekuatan cahaya dan kegelapan mulai beraksi dan endless war terjadi ke seluruh negeri tragedi dan peperangan Melanda menghancurkan semua kehidupan dan tidak akan pernah terlahir kembali dalam era ini sepertinya tidak ada yang dapat menghentikan api peperangan dan 1000 tahun telah berlalu dengan 300 tahun kemudian pun peperangan ini masih berkecamuk enjing berarti perangnya itu lama banget ya bro antara Lord of the light dan Lord of the Ebsi dan Nathan terlahir di era seperti ini saat dia bertumbuh besar di erudisio Nathan itu membuktikan bahwa dia memiliki bakat alami yang dibilang itu sains dan sihir dia mencapai tingkat yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh manusia biasa jadi dia tuh punya bakat yang bisa ngejelitih waktu ya bro ya kayak time traveler gitu bro dan btw bro lu percaya gak sih adanya time traveler gitu lanjut ke skill sama pasifnya skill pertamanya super position Nathan menembakkan sejumlah besar energi padat ke area yang ditentukan memberikan 225 magic damage plus 180 physical attack sama 120 total magic power kepada lawan yang di jalurnya skill kedua interference Nathan mengeluarkan penarik gravitasi ke area yang ditentukan menyebabkan efek knockback kepada lawan di jalurnya dan memberikan 150 magic damage plus 50% total physical attack sama 70% total magic power penarikan gravitasi akan meledak saat mencapai jarak maksimum memberikan 30 magic damage plus 10% total physical attack sama 14% total magic power dan menyebabkan efek knockback ke lawan di sekitarnya Ultimate nya Entropy Nathan memanggil Reapers Clone yang berlangsung selama 10 detik sejauh 6 unit Reapers Clone mewarisi 35% atribut Nathan dan mengukuti gerakan serangan Nathan dengan arah terbalik dan gunakan kembali Ultimate Nathan dan dia itu akan bertukar posisi dengan klonenya setiap menggunakan skill mengurangi sisa cooldown skill lain sebesar 50% klonenya akan menghilang jika Nathan terlalu jauh sedangkan cooldown skillnya akan dikurangi sebanyak durasi yang tersisa lanjut ke pasifnya theory of everything Nathan memperoleh stack entanglement setiap kali dia atau Reapers Clone mengenai lawan dengan skill hingga 6 stack setiap stack berlangsung 5 detik dan memberikan 7,5 sampai 15% attack speed serta 7,5% movement speed tambahan proyektil dari basic attack Nathan akan bergerak kembali setelah mencapai jarak maksimum memberikan 70% total physical attack sama 30% total magic power dan memberikan magic damage kepada lawan yang di jalurnya Nathan tidak memperoleh magic penetration secara langsung namun dapat mempersikan 100% physical life steal miliknya menjadi magic life steal dari 100% physical penetration miliknya dan menjadi magic penetration lanjut ke spell emblem dan build kalo untuk spellnya bro gue pake inspire ya bro ya karena enak aja gitu biar nambah gg lagi ya take speednya dan kalo untuk emblemnya gue pake yang assassin talentnya killing spree 3 movement speed sama 3 penetration gue suka aja bro set emblem ini dan kalo untuk buildnya gue suka pake yang ini tapi build ya bisa digunta ganti lagi sih bro tergantung kondisi sama situasi lagi lawan hero apa gitu ya dan lanjut ke counter hero nya counter pertama popol dan koopa oke menurut gue salah satu counter Nathan tuh si popol dan koopa ya bro ya dia udah 2 karakter gitu ya kan bareng si koopa tayinnya itu loh selain itu juga damage nya koopa tuh sakit banget apalagi di ultinya ya kan dan Nathan juga cukup sulit lah menurut gue kalo lawan popol dan koopa di godland gitu mah susah bro udah susahnya itu sih disikupannya anjir riwe bro kalo udah di mode ultimate nya itu terus serang pake skill 1 nya Nathan bakalan rabies njir digerogotin sumpah ulti skill 1 udah rabies Nathan counter kedua Lolita dia juga menurut gue salah satu counter Nathan bro njir dia punya skill 2 yang bisa ngeblokir serangan basic attack dan di Nathan tuh bakalan gak masuk coba basic attack nya ke si Lolita karena dia di skill 2 nya itu punya perisai gitu bro selain itu juga dia enak banget bro buat ngegang soalnya punya skill 1 yang ngebaduk palunya itu loh bro dan dia bakalan ngasih effect stun cukup lama counter ketiga leomor nah si kuda lumping ini juga salah satu counter mm ya bro ya dan btw ini salah satu hero favorit gue ya dia itu sang killer mm bro menurut gue jadi kalo di war dia itu bisa nerobos ke belakang gitu sama kudanya dan debitnya juga jangan ngeremehin dia sakit banget njir dan jadi kalo Nathan di war gak ada yang jagain karena tanknya di depan gak tau lagi ngopi atau apa gitu leomor tuh bisa langsung gunain ulti sama spell sprint langsung tuh adu gelut sama Nathan apa lu yang menang apa lu yang modar jadi ya pokoknya leomor tuh salah satu counternya sih menurut gue dan oke bro mungkin segini aja video dari MLD Nathan kali ini kalo lu mau request hero lu komen down below dan nanti pasti gue baca kok dan makasih udah nonton sampe abis jangan lupa di like, comment, and subscribe ya bro kekeke dadah sub indo by broth3rmax